Intro Kasat Sabara AKBP Sony W. Siregar bersama Kabak Sumda AKBP Dorma Purba melakukan giat membersihkan rumah ibadah sesuai dengan program kerja Kapol Restabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto. Kali ini gereja HKBP Maranata yang berada di jalan Tangguk bongkar 6 kelurahan Tegal Sari Mandala 2 kecamatan Medan Denai yang menjadi sasaran dalam membersihkan rumah ibadah. Tanpa Kapol Sek Medan Area Kompol Christian Sianturi bersama camat Medan Denai dan lurah Tegal Sari juga bersama personil TNI dari Kodim 0201 berdiri sendiri, anggota Sabara dan personil Pol Sek Medan Area membersihkan halaman gereja. Kapol Sek Medan Area Kompol Christian Sianturi juga sekaligus menyampaikan pesan kamtip mas kepada jemaat gereja bahwa menjelang Pilpres dan Pilek April 2019 agar tidak mempercayai berita hoaks dan ujaran kebencian yang marak beredar di tengah masyarakat. W. Manalu, pengurus gereja dan pimpinan HKBP Maranata Resort Wahidin bersama M. Aritonang, penasehat gereja HKBP Maranata juga mengucapkan terima kasih kepada anggota Polri, khususnya Kapol Restabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto. Pengurus gereja sangat menyambut baik kegiatan positif yang dilakukan oleh Polri dan TNI. Sangat berhubung dan sangat berterima kasih kepada program atau rencana yang sudah dilaksanakan oleh TNI dengan Polri pada hari ini tanggal 26 Januari 2019. Kami juga berterima kasih ada sebentuan-bentuan anggotong royong di depan gereja dan juga di sekitar gereja dan juga bantuan-bentuan berupa Alkitab. Kami penutuan HKBP Maranata, sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Polri, khususnya Sepertabes Medan, yang sudah memperkarsai gotong royong di daerah rumah ibadah di TNI. Mudah-mudahan dengan... Dari Sumatera Utara, Jack Ahmad Tribrata TV, Salam Tribrat!